Ketegangan di Suria tak akan mengubah rencana Turki gerakan misil Rusia Ketegangan antara Turki dan Rusia terkait meningkatnya ofensif Suria di Idlib Tampaknya tidak mengubah rencana Turki untuk menggunakan sistem pertahanan misil Rusia Meskipun ada ancaman sanksi-sanksi Amerika Serikat Kata pejabat Amerika Serikat Jumat 14 Februari 2020 Pertempuran di provinsi di bagian barat Laut Suria itu Telah menyebabkan perselisihan sengit antara Rusia Yang mendukung ofensif pasukan Suria Dan Turki yang mengerahkan ribuan tentaranya untuk mendukung pemerontak Yang berusaha menghentikan gerak maju pasukan Suria Pekan lalu Presiden Turki Erdogan dengan marah meminta Rusia agar menyinggir Dan membiarkan Turki melakukan pembalasan Setelah sejumlah tentara Turki meninggal Kedua negara saling menuduh pihak lain mempermainkan janjian Yang dimaksudkan untuk membendung konflik Perselisihan ini telah memberi Amerika Serikat peluang yang jarang muncul untuk menyeroti kesamaan sikapnya dengan Turki Mitranya di NATO Setelah hubungan yang bertahun-tahun memburuk Yang dapat memburuk lebih jauh lagi Turki jadi memwujudkan rencana mengaktifkan sistem misil S-400 Rusia Dalam beberapa bulan mendatang Turki membela kepentingan-kepentingan di Idlib Dengan cara yang tepat yang didukung Amerika Serikat Kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Yang berbicara kepada wartawan dengan syarat kanuni Washington telah berusaha menekankan tujuan Moskow dan Ankara yang berbeda Bukan hanya di Syria Tapi juga dalam konflik Libya Dimana kedua negara itu mendukung pihak-pihak yang berlawanan Terima kasih telah menonton!